Sebuah pesawat berisi 8 orang jatuh di Jalan Raya Selangor, Malaysia pada Kamis 17 Agustus 2023. Saksi mata mengatakan pesawat tersebut terbang tidak menentu, hingga akhirnya jatuh sekira pukul 14 waktu setempat. Sebelum jatuh, pilot pesawat bernama Syahrul Kamal Roslan sempat mengucapkan pesan terakhirnya kepada sang ibu. Hal itu diunggapkan langsung oleh ibu Syahrul Kamal Roslan, Mahanu Ismail, di mana menurutnya kata-kata terakhir sang putra adalah ungkapan sayang kepada dirinya. Mahanu Ismail mengaku kata-kata putranya sebelum tewas terus berputar di kepalanya. Ia juga mengungkapkan bahwa Syahrul Kamal meninggalkan istri dan 4 putranya yang berusia antara 3 dan 12 tahun. Diketahui sebelumnya, sebuah pesawat jet pribadi berjenis spacecraft 390 dilaporkan jatuh dan terbakar saat mencoba mendarat di Jalan Raya di daerah Selangor, Malaysia. Akibat kecelakaan ini, 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya, 6 penumpang, 2 kru pesawat, dan 2 pengemudi motor dan mobil yang dihantam pesawat saat mencoba mendarat. Dalam video yang beredar, pesawat terlihat menukik ke tanah dalam bola api dan menimbulkan gumpalan asap hitam ke udara. Sementara itu, para saksi mata mengaku tak berdaya saat melihat pengendara sepeda motor terbakar dan berteriak. Sementara itu, para saksi mata mengaku tak berdaya saat mencoba mendarat di Jalan Raya di daerah Selangor, Malaysia. Sementara itu, para saksi mata mengaku tak berdaya saat mencoba mendarat di Jalan Raya di daerah Selangor, Malaysia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!